Hadiah membawa bencana jilid 11. Maju setindak. Aku ini Antoahei, katanya. Aku bertugas menghukum semua anak buah sileng C.E. yang melanggar aturan. Kau masih bertanya apalagi ia memalingkan kepalanya pada Fokunpeng dan menanya. Fou Leng Chu, orang ini San Hoat Bu, setelah kalah bertempur terus melarikan diri membikin malu saja pada markas kita. Hukuman. Cincang mati apa akan dilaksanakan di sini saja? Fokunpengdiam sejenak, kemudian sambil goyang-goyang tangannya berkata. H. M. 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 Nanti dulu, aku mau ajukan pertanyaan padanya berbareng menghadapi Bu Hoa Shio dan berkata, San Hoat Bu, kau ini adalah persaudaraan dari tiga siluman Tai Ong. Sejak kau masuk dalam markas kami, aku Fokunpengdiam telah memperlakukan kau dengan sangat baik dan hormat. Fokunpengdiam. Pertempuran kalah menang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia persilatan. Tapi aku tidak mengerti dari sebab apakah setelah kalah tidak mau memberikan laporan, sebaliknya telah melarikan diri. Juga akan kematiannya dua saudara kau itu di tangannya Boyang Kang dan Lee Chong Bun seolah-olah kau tidak ambil pusing sama sekali. Kau terus saja tinggal di sini. Kau pura-pura menjadi Hwishio, apa perbuatanmu itu bisa disebut pantas? Bu Hwishio tidak menjawab, hanya sepasang tangannya dirangkap di depan dadanya. Mulutnya mengeluarkan kata Omi Tsuhu tidak henti-hentinya. Fokunpeng melihat sikapnya Bu Hwishio demikian semakin marah. HMM. Kau kalah dan melarikan diri, kata pula Fokunpengdiam. Karena aku memandang kita sudah lama berkumpul, maka aku tidak mengambil tindakan apa-apa. Menurut pantas setelah kau masuk menjadi Hwishio, tak lagi campur urusan dunia. Tapi herannya kenapa kau masih memusuhi anak buahku di telaga merah. Bu Hwishio masih terus membisu. San Hoat Bu, melanjutkan Fokunpeng. Kau sudah banyak membuat kesalahan, bahkan panahku kau anggap sepi. Betul seperti katanya Antoahe barusan, kau seharusnya dihukum cincang. Tapi mengingat kau dan aku sudah bergaul lama, maka jika kau suka balik lagi padaku akan aku hapuskan semua kesalahanmu itu. Kau sudah berkumpul lama denganku tentu kau sudah tahu ada tabaatku. Nah pilihlah satu antara dua, mau kembali ke Tangsi Kalajengking atau mau binasa di bawah golok? Kalau tadi Bu Hwishio meremelek mendengarkan bicaranya Fokunpeng setelah lengcu dari Tangsi Kalajengking itu mengakhiri omongannya telah membuka lebar matanya dan menjawab. On Mi Tsu Hawut. San Hoat Bu adalah dulu yang bertempat di puncak Mohunleng Gunung Koacong San, tetapi yang sekarang berdiri di depanmu adalah Bu Hwishio. Semua sudah berubah, lain dulu lain sekarang. Apa yang sudah kejadian pada waktu yang lampau aku sudah tak pikirkan lagi. Lebih baik kau tak bicarakan urusan Kangung di depannya seorang Hwishio seperti aku. Fokunpeng tak marah mendengar bicaranya Bu Hwishio, sebaliknya malah ia tertawa gelak-gelak sambil berpaling kepada Anto Ahe ia berkata. Lihat, apa yang dia kata tadi tidak ada gunanya. Biarpun KWNM yang bertangan seribu dan JLH yang dapat menolong semua manusia, mereka tak bisa menolong orang ini dari hukuman cincang. Hahaha. On Mi Tsu Hawut kedengaran Bu Hwishio berkata pula, aku tahu ada mereka, tapi aku tak takut ada hukuman mereka asal aku dapat makan setan. Nah, Fokunpeng, kau jangan banyak omong yang tidak berguna. Aku lebih baik mati untuk mengakhiri dosa-dosaku yang lampau daripada ikut kau lagi untuk menumpuk dosa. Fokunpeng tertawa gelak-gelak. Hoat Bu, Hoat Bu, katanya. Kau mau makan setan? Oh aku baru dengar seorang Hwishio mau makan setan. Nah aku ada mempunyai banyak darah, daging yang kau dapat makan sampai kenyang, makan hayo makanlah. Hahaha. Anto Ahe, terlebih dahulu potonglah bahunya. Ia teriaki alkojonya. Anto Ahe menerima perintah, lantas gerakan golok gergajinya untuk menebas kutung bahunya Bu Hwishio yang saat itu. Sama sekali tidak bergerak dan tampak tenang-tenang saja menghadapi bahaya maut. Ketika golok itu turun menebas, urung sendirinya karena Anto Ahe dibikin kaget oleh teriakannya Fokunpeng. Hei di dalam rimba ada sapa? Berbareng dua bayangan orang tampak meluncur terus di depannya Anto Ahe. Dengan menggunakan jari sakti, salah satu dari dua bayangan itu telah menyentil golok gergajinya Anto Ahe sehingga patah dua. Tentu saja kejadian ini membuat si alkojok ketakutan. Dengan muka pucat telah melarikan diri. Li Hai diam-diam Fokunpeng memuji orang yang menyentil golok tadi. Ketika ia memperhatikan lebih jelas, ternyata dua bayangan itu adalah musuh besarnya yaitu Boyang Keng dan Li Chong Bun. Yang menyentil golok tadi adalah Boyang Keng. HMM tanda tanya ia menggeram, pantasan Hoat Bu kepala batu, tidak taunya ada bersandar pada kalian berdua. Dulu dalam tangsi naga lantaran HW Leng Chu mencegah tidak jadi kita bertempur, kebetulan kita sekarang bertemu, aku si orang Shifo kepingin belajar kenal dengan si pelajar hati besi. Boyang Keng tahu bahwa musuhnya itu belum pulang ke markasnya, tentu di tangannya ada membawa tiga pusaka Tian Lam yang ampuh. Li Chong Bun sangat benci pada Fokunpeng, saat itu ia sudah menghunus pedangnya TPI Boyang Keng mencegah, Bun Jiet, biarlah kali ini aku yang turun tangan. Fokunpeng paling jerih dengan pedang penakluk iblis Li Chong Bun, maka hatinya lega ketika melihat Li Chong Bun masukkan pula pedangnya dalam warangkanya. Ia tidak takut menghadapi pedangnya Boyang Keng yang dia anggap tidak seampuh seperti pedangnya Li Chong Bun. Fokunpeng bentak Boyang Keng Kau adalah serigala bermuka manusia, kejam dan buas. Aku tidak mau rewel lagi, katakanlah kau mau bertempur menggunakan senjata atau bertangan kosong? Dengan senjata pedang jawabnya tengik sambil mengeluarkan senjata pedang kecil yang panjangnya hanya beberapa kaki saja. Boyang Keng melihat pedang itu demikian hatinya tercekat. Biasanya pedang kalau semakin pendek semakin berbahaya. Apa itu adalah salah satu senjata ampuh dari tiga pusaka Tian Lam? Kalau benar tentu yang dinamai bodang berbisa. Demikian Boyang. Keng menduga-duga kemudian menghunus pedang panjangnya pedang swastika, Tulo Kiam. Aha kau menggunakan pedang berbisa satu di antara tiga senjata ampuh dari Tian Lam untuk melawanku? Nah mulailah. Kenapa belum menyerang Boyang Keng berkata sambil mengawasi pada pedang pendek di tangannya Fokunpeng. Si kalajengking Fokunpeng terkejut. Ia heran Oh Yang Keng dapat mengenali pedang pusakannya. Tapi pikiran ia mesti menang dalam pertandingan itu maka ia tidak ambil pusing bahwa Boyang Keng sudah tahu pedangnya itu. Dengan Jumawa ia berkata. Hahaha, bagus, kau sudah kenali pedangku. Jangan jerih, paling-paling kau hanya kuat sepuluh jurus saja menandingi aku lantas akan menjadi korbannya pedangku yang ampuh. Berbareng ia menyerang dengan tipu silat. Bidadari menarik selendang, gayanya indah menarik. Boyang Keng siap sedia dengan pedang di depan dadanya. Fokunpeng diam-diam menertawakan Boyang Keng hanya tahu namanya pedang tetapi tidak tuh keajaibannya sampai di mana. Karena pedang pendek itu, selain tajam juga ada mengandung air racun. Kalau alat yang menyimpan air racun itu ditekankan lantas. Meluncur air racunnya itu keluar sejauh beberapa kaki, kalau kena tubuh, kontan orang yang terkena akan mati. Air berbisa itu kalau sudah dipergunakan tiga kali sudah habis dan harus diisi pula baru dapat digunakan lagi. Gurunya pernah memesan. Kalau tidak sangat terpaksa, air racun itu tak boleh digunakan. Misalnya menghadapi musuh yang sangat liai, sukar merebut kemenangan, air beracun itu baru boleh digunakan. Setelah berubah gaya serangannya, Fokunpeng ulur dari tangannya hendak menotok pada bahu kanannya Boyang Keng yang memegang pedang. Boyang Keng tersenyum lalu pindahkan pedang ke tangan kiri sedang tangan kanannya mengirim serangan dengan gaya nelayan menebarkan jala, itulah serangan dengan tenaga keras, disambut pula oleh Fokunpeng dengan tenaga keras. Ketika kedua tenaga itu beradu tampak Boyang Keng mundur beberapa tindak dan Fokunpeng melihat itu lantas tertawa nyengir, hatinya kegirangan. A. Y. Y. A. Tidaknya nasi pendekar hati besi tenaganya hanya segitu saja Fokunpeng menyindir, tidak perlu pakai tiga pusaka Tianlem juga maksud akan tercapai, air mukanya tiba-tiba tampak bengis. Sambil memekik ia melompat ke udara kemudian ia mengirim serangan dasyat kepada musuhnya. Boyang Keng barusan hanya pura-pura saja kena digetarkan oleh serangan Fokunpeng, justru ia membuat si kalajengking menjadi kegirangan dan mengira benar-benar tenaga Boyang Keng hanya segitu saja. Tidak taunya ketika ia melesat ke udara dan menyerang si pelajar hati besi telah menemui sasaran kosong malah bagi dirinya begitu ia turun di tanah, disampingnya telah berdiri Boyang Keng yang membarangi serangan kebahunya. Suara peletak terdengar. Tulang bahunya si kalajengking telah patah. Hingga ia bergulingan di tanah. Boyang Keng berpaling kepada keponakannya. Bun Jie, orang yang galak seperti harimau itu aku sudah kasih bagiannya. Dia mau mencincang Bu Hwe Ehwishio sekarang dia boleh rasakan perbuatannya yang kejam dan telengas. Li Chong Bun hanya tersenyum sebagai jawabannya. Fokun Peng sudah bangun lagi, menyerang dengan beringas. Kali ini Boyang Keng tidak kasih hati ia menangkis dengan tenaga delapan bagian, hingga si kalajengking mundur beberapa kaki. Dengan pedangnya Boyang Keng balas menyerang. Menghadapi pedang musuh yang panjang. Si kalajengking Fokun Peng tidak berani alpa. Ia mengerahkan semangat dan unjuk kegesitan. Lompat sana sini menghindari serangan Boyang Keng. Betul-betul hebat ilmu pedangnya Bu Juta Osonaga mencengkram mustika sebab dalam sekejap saja Boyang Keng menggunakan ilmu pedang itu telah mengurung si kalajengking sehingga kelihatannya susah bernapas. Pertandingan sudah berjalan sepulih jurus lebih. Si kalajengking nekat lalu mengeluarkan salah satu tipu yang lihai dari. Serangan siluman dari Tian Lem untuk menerobos keluar dari kurungan. Pedang pendeknya berkilat-kilat kehijau-hijauan dalam kurungan sinar pedang Boyang Keng. Melihat itu, Boyang Keng ubah ilmu serangannya dengan pedang pengejar sukma dari Cheng Leng Chin Jin. Lebih hebat lagi gerakannya ilmu pedang ini, maka Fokun Peng jadi gelisah. Pikirannya kalau tidak menggunakan tiga pusaka Tian Lem Ker bagaimana ia dapat keluar dari kurungan ilmu pedangnya Boyang Keng. Serangan Boyang Keng yang bertubi-tubi benar-benar sukar disinkirkannya. Ia keluarkan ilmu tipuan yang dinamai angin puyuh meniup rumput. Ia jatuhkan diri bergulingan di barungi dengan kegesitannya yang luar biasa merabah kakinya yang lawan kemudian menggempur antara bagian pinggang dan bahu lawan. Tapi ini hanya gerakan pura-pura saja sebab setelah ia mendapatkan. Kesempatan lolos dari kepungan lantas tubuhnya melesat tinggi kemudian turun di depannya Boyang Keng lagi hingga Boyang Keng menjadi haran. Heran karena musuh bukannya kabur setelah lilos dari kurungan sinar pedangnya, tapi ini malah maju. Ia curiga pedang pendek musuh ada apa-apanya yang berbahaya maka ia tidak berani gegabah menyerang lagi. Si Kalajengking Fokunpeng berdiri sambil nyengir, ia goyang-goyang pedang pendeknya daakan-akan orang yang mengocok botol obat. Rupanya dengan gerakan itu ia sedang membuat air racun berkumpul di ujung pedangnya dan tinggal alat rahasianya akan meluncur keluar menyerang musuhnya. Ia sudah menduga pasti bahwa jiwanya Boyang Keng tidak akan ketolongan. Mukanya si Kalajengking yang licik kelicin cengar-cengir mencurigakan seng lawan. Boyang Keng, ilmu pedangmu memang tinggi. Nah coba sekarang kah sambut seranganku dengan gaya tali pengikat sukma, hati-hati kata si Kalajengking, berbareng ia menyerang lawannya. Boyang Keng tidak mengetahui pedang pendek itu feracun. Ia melayani musuh dengan anteng-anteng saja. Tiba-tiba Fokunpeng mengarahkan ujung pedangnya pada dada dan perutnya lawan. Sambil tertawa si Kalajengking telah menekan alat rahasia di pedang pendeknya. Sebentar saja lantas meluncur air racun yang berbau amis. Bu Hwe Ehwes Hyo yang memperhatikan gerak-geriknya si Kalajengking merasa curiga, maka ia kisiki Li Chong Bun untuk menolong pamannya jika menghadapi bahaya. Maka begitu si Kalajengking meluncurkan air beracunnya, tepat biji caturnya telah membentur ujung pedang hingga jadi sedikit miring dan air racun itu tidak mengenai sasarannya. Boyang Keng sangat kaget, ia tertegun ketika melihat rumput-rumput yang terkena air racun itu pada hangus. Ia jadi gusar sekali tapi sebelum ia buka suara, Li Chong Bun sudah lompat melesat dan turun di depannya Fokunpeng dengan pedang terhunus hingga si Kalajengking kaget dan mundur beberapa tindak. Li Chong Bun sudah sangat marah, maka dua orang anak buahnya si Kalajengking seketika itu juga telah menjadi korban pedang pusakannya. Mereka tidak berkesempatan untuk memeladiri karena serangan Li Chong Bun cepat laksana kilat. Si Kalajengking melihat maksud jahatnya digagalkan, dua anak buahnya dalam sekejap dibinasakan oleh Li Chong Bun, bukan main marahnya. Tapi kemarahan itu tidak diunjukna pada air mukanya. Malah kedengaran ia tertawa bergelak-gelak yang tidak enak sekali didengar oleh telinga. Sampai binatang-binatang dalam rimbah sampai lari serabutan. Diam-diam ia menyiapkan dua senjata pusakannya yang lain yaitu bom api dan tali urat naga. Panjangnya kira-kira satu kaki. Pada ujung tali dipasang kepala naga-nagaan. Senjata ini bisa dimainkan secara lemas dan keras. Tidak mempain oleh segala senjata tajam digunakan khusus untuk menotok jalan darah dan merampas senjata. Sambil pegangi senjata tali pusaka itu, si kalajengking tidak memperhatikan Li Chong Bun. Ia hanya menghadapi Boyang Kang dan berkata, Boyang Kang, apakah kau hendak mengandalkan orang banyak menjatuhkan aku? Kalau seorang laki-laki, mari kau hadapi aku dengan senjata taliku ini, aku mau lihat sampai di mana kepandainya yang disebut pendekar jempolan. Li Chong Bun sudah sangat mendongkol hatinya, telah mendahului pamannya menjawab dengan kata-kata kasar. Hei, aku kira tadinya seleng C.E. ada gedungnya setan dan gerombolan siluman yang menakutkan. Tidak taunya hanya orang semacam kau ini saja yang tidak tahu malu, jahat, kejam dan hidung lagi. Aku merasa sayang pedangku dipakai menyentuh lehermu yang kotor, maka aku mau melesat budi. Sekarang kau boleh berlalu, aku ampunkan jiwamu. Si Kala Jengking merasa sangat dihina sekali oleh kata-katanya Li Chong Bun. Pikirnya ia harus melepaskan senjata. Tiga pusaka Tianlan sekaligus, baru hatinya menjadi puas. Sebab di antaranya orang tiga itu sedikitnya dua sudah harus binasa di tangannya. Ia terus memajukan senjata talinya. Di sampingnya ia bersiap dengan dua senjata ampuh lainnya untuk mengambil korban. Bo Yang Kang dan Li Chong Bun melihat si Kala Jengking memainkan talinya bet itu saja tidak bergerak menyerang maupun mundur. Mereka tidak tahu apa sebenarnya maksud Fokun Peng itu. Lalu Li Chong Bun menanyakan pada si Hwesio An Mun. Ia sendiri menjawab tidak tahu. Menggunakan kesempatan tiga orang itu pasang ngomong, si Kala Jengking lantas menyerang dengan bom apinya kepada Bo Yang Kang dan Bu Hwesio dan senjata talinya meluncur pada Li Chong Bun. Melihat tali itu meluncur ke arahnya, Li Chong Bun sudah siap sedia menutup semua jalan darahnya terhadap kemungkinan yang tidak enak. Pedangnya dilintangkan untukkah menyampok sesuatu senjata rahasia. Senjata tali itu ketika berada di atas kepala Li Chong Bun mendadak telah meledak dan sepuluh jarum mas menyambar ke berbagai bagian tubuhnya. Li Chong Bun siapa lalu memutar pedangnya untuk melindungi diri, jarum-jarum yang tersampok dan jatuh di tanah telah meledak lagi dan menyebarkan jarum-jarum mas lembut dan berbahaya sekali bagi korbannya. Bo Yang Kang di lain pihak telah diserang oleh bom api. Ia tidak tahu sampai di mana berbahayanya benda itu, maka dengan pedangnya hendak menangkis tapi urung ketika mendengar teriakan, Bo Yang Sute, cepat-cepat kau menyingkir, benda itu tak dapat disentuh. Berbareng dengan itu, satu benda empuk seperti kapas telah menyambuti bom api itu. Ketika beradu, bom api telah meledak. Apa mau pecahan apinya akibat ledakan tadi beberapa keping di antaranya telah menyambar pada buah weh weh siung hingga lengannya satu putus oleh karenanya. Bo Yang Kang sendiri telah melompat jauh. Ketika mendengar teriakannya orang tadi yang ia kenali suaranya siapa yang datang menolong dirinya. Tiga pusaka Tian Lam sebenarnya ada tiga macam senjata ampuh yang khusus dibuat ke gurunya Song Sam Cheng dan Fokun Peng I alah untuk dipakai pada pertemuan dengan Bo Yang Kang tahun depan bulan 3 tanggal 3. Kini senjata itu telah digunakan oleh Fokun Peng sebelum waktunya dan justru semuanya telah menemui kegagalan, bukan main si kalah jengking merasa cemas hatinya. Ia sangat gemas kepada orang yang menggagalkan usahanya. Ketika ia mencari tahu siapa adanya orang itu, matanya bentrok dengan Tiat Mok Taisu yang tempoh hari juga telah menggagalkan niatnya untuk merusak kehormatannya si burung Hang Kemala Gansunio. Memang baik peruntungannya Gansunio, kebetulan sekali ada muncul Tiat Mok Taisu yang turun tangan menolongnya. Kalau tidak tentu kehormatannya dinodai. Buat dirinya seorang perempuan seperti Gansunio mana dapat menanggung malu. Tentu ia akan membunuh diri daripada pasrah menjadi istrinya si kalah jengking yang jahat dan licik. Si kalah jengking rada jerih berhadapan dengan Tiat Mok Taisu, maka ia hanya bisa sesumbar. Tiat Mok, kau sudah beberapa kali membikin gagal usahaku. Sakit hati ini tidak akan hapus kalau tidak dicuci oleh darahmu, maka aku mengundang kau untuk datang tahun depan tanggal 3 bulan 3 di tempatku. Aku mau lihat apakah kau bisa lolos atau tidak dalam pembalasanku. Sehabisnya berkata, si kalah jengking lantas meninggalkan tempat itu menghilang dalam rimba yang lebat. Di hati Boyang Keng kegirangan sebab kini ia tahu bahwa Tiat Mok Taisu bukan lain orang daripada Suhengnya sendiri ialah Teng Goan murid dari supeknya. Berseri-seri ia memburu pada Tiat Mok Taisu. Tangannya dipegang rat-rat dan menyatakan rasa girang dan rindunya terhadap Suheng yang baik hari itu. Aku kira siapa, banyak waktu aku pikirkan, tidak tahu nyatiat Mok Taisu adalah Suheng sendiri. Kau baik sekali Suheng, sebab kalau tidak kau teriaki tadi, tentu aku bentur senjata si jahat itu dengan pedangku dan aku bisa mati konyol. Terima aksi Suheng. Suheng, kenapa kau berkata begitu kita adalah orang sendiri, sepantasnya saja tolong menolong. Bukankah aku ada janjikan padamu kalau waktuku mengijankan aku akan turun tangan membantu padamu. Suheng, bagaimana dengan pelajaranmu? Boyang Keng dengan ringkas telah menuturkan perjalanannya, kemudian mendapat didikan lebih jauh dari supeknya dan Ceng Leng Chin Jin. Kepandaianku dibanding dengan dulu, memang sekarang ada lumayan juga, akhirnya ia berkata merendah sambil tersenyum. Bagus-bagus, kata Teng Goan sambil langguk-anggukan kepala. Mana Chong Bun sekarang? Chong Bun, lekas datang kemari menemui Suheng Boyang Keng teriaki keponakannya siapa dengan cepat sudah datang di hadapannya. Chong Bun berseri-seri menjura di depan Tiat Mok Taisu. Suheng, selamat bertemu. Semoga Suheng semuanya sehat dan bahagia. Teng Goan alias Tiat Mok Taisu tersenyum, matanya tajam memandang wajahnya Chong Bun yang tampan dan keren. Kemudian ia manggut-manggut. Dia sudah besar, katanya seperti berkata padiri sendiri. Chong Bun gagah dan mantap hatinya. Semoga dengan kepandayanmu yang tinggi itu kau tidak salah menggunakannya. Harus bisa menahan napsu membunuh. Kita perlu menginsyafkan pikiran orang dari jahat menjadi baik, sebelum kita turun tangan membunuh. Terima kasih atas nasihat Suheng, jawab Chong Bun. Diam-diam ia merasa berterima kasih pada Suhengnya itu sebab sampai sebegitu jauh memang Rabdu membunuhnya besar sekali, hampir-hampir ia tidak bisa kendalikan kalau tidak At Boyang Kang yang mengingatinya. Sebenarnya syukur dari umur, Teng Goan At lebih tua jauh dari Li Chong Bun dan pantasnya menjadi Susiok. Tapi dalam tingkatan perguruan mereka boleh dikatakan ada sama derajat. Teng Goan murid Bu Ju Ta Oso dan Li Chong Bun murid Cheng Leng Chin Jin dan Bu Ju Ta Oso juga. Begitu juga dengan Boyang Kang sudah terlebih dahulu ia memanggil Susiok maka panggilan pada Boyang Kang tak diubah. L.I. Chong Bun menghormati bukan dari tingkatan perguruan. Hanya dari tingkatan porang tuanya almarhum I alah Boyang Kang adalah adik angkatnya Li Hoai bin Ayah Chong Bun. Ahah tanda seru tiba-tiba Teng Goan seperti kaget. Kita keenakan bicara. Siapa itu Taisu di sana sambil tangannya menunjuk pada buah We Eh Wes Hyo yang rebah dengan berlumuran darah pada lengannya yang kutung. Boyang Kang dengan ringkas telah menceritakan siapa adanya buah We Eh Wes Hyo. Mari kita pergi lihat mengajak Teng Goan. Mereka sebentaran saja sudah merubung dirinya buah We Eh Wes Hyo. Teng Goan telah mengeluarkan obatnya untuk menolong menghentikan darah segar yang keluar terus dari lengannya yang luka. Kalau tadi buah We Eh tampak payah benar dan keluar rintihan tertahan lantaran sakit pada lukanya, kini setelah makan obatnya Tiatbok Taisu tampak ada segaran. Ia membuka matanya dan melihat pada tiga orang yang merubung pada dirinya. Ia tidak mengeluarkan kata-kata hanya menghela nafas beberapa kali. Taisu, kata Teng Goan tiba-tiba. Harap kau tidak sesalkan aku, sebab semua itu adalah kesalahanku. Aku tergesa-gesa memuhankan serangan senjata jahat dari si kalajengking. Tak taunya pecahannya bom api itu telah mengenai lengan Taisu sehingga menjadi cacat. Buah We Eh Wes Hyo geleng-gelengkan kepalanya. Bukannya itu aku buat susah hati, jawabnya perlahan. Aku sejak diberi jalan hidup oleh boyong tai hiap dan insyaf atas perbuatanku yang salah, aku sudah tak hiraukan lagi jiwaku. Hari ini aku kehilangan lenganku satu, memang ada baik sekali, hitung-hitung tanda dari kelakuanku yang jahat di waktu dahulu. Yang membuat aku susah hati adalah dari sebab dalam dunia ini terus saja kacau, tidak ada damainya. Si Leng Che E sudah lama melakukan kejahatan, menutur pantas sudah waktunya partai itu ditumpas musnah. Tapi Fokun Peng si kalajengking jahat itu telah mendapat lagi senjata yang demikian ampuhnya, maka tahun depan dalam pertemuan boyong tai hiap dan kawan-kawan dengan si Leng Che E pasti menemui kesukaran karena itu. Ia berhenti sejenak, seolah-olah untuk mengumpulkan napasnya lagi. Tapi aku percaya, kejahatan yang meraja lelah yang dilakukan oleh si Leng Che E itu akan dapat dimusnahkan oleh kedua pendekar yang budiman seperti boyong tai hiap dan li siow hiap. Kembali buah washio berhenti, matanya menatap pada tenggoan yang ketika itu pun mengawasi padanya dengan perasaan kasihan. Aku ini seorang yang banyak dosa, aku khawatir kalau menjadi orang suci tak akan diterima oleh seng Buddha, maka aku mohon pertolongan supaya aku diperbolehkan mengikut tai hiap sehingga aku mendapat bimbingan yang tepat dan hatiku tidak merasa sangsi-sangsi lagi diriku sudah berubah menjadi orang beribadat. Mengingat akan penuturannya Boyang Kang tentang dirinya buah weh washio, tenggoan dam sejenak sebelum menjawab perkataannya. Kemudian sambil tertawa berkata, Tai su, aku girang kau dapat merubah diri dari jahat menjadi baik tak usah kau begitu merendah. Kita menjadi kawan saja sudah cukup. Kepada Boyang Kang tenggoan berkata, Sute, aku sudah menolong Gansu Nyo dan dikirim pulang ke Leng Hei, kau menjadi girang bukan? Boyang Kang menatap wajahnya suheng yang bergurau tampak air mukanya kemerah-merahan, hanya bisa berkata, Terima kasih suheng. Nah sekarang aku mau cerita padamu, berkata pula tenggoan. Penting yang kau harus ketahui adalah tabiatnya Biyo Hoat Sinni yang aneh. Aku mengantarkan nonagan hanya sampai di tepi pulau sebab aku tidak ingin kepentrop dengan niko tua itu. Maka itu aku harap Sute suka bersabar ia menemui dulu Gansu Nyo karena Biyo Hoat Sinni tidak suka kuilnya didatangi oleh lelaki. Aku sebenarnya sedang meyakinkan ilmu kebudaan, tapi karena gara-gara urusan kau jadi terlambat aku meyakinkan. Nah sekarang aku mau balik ke Heng San pada tahun depan pertemuan kalian di Seleng Chee. Aku sudah campur lagi. Ia kemudian menghampiri mayat dua orang yang dibunuh oleh Li Chong Bun, sambil menunjuk dua mayat itu ia berkata, Anak Bun, kau membunuh dua orang jahat ini sudah sepantasnya. Tapi aku harap selanjutnya sukalah kau memberi kelonggaran kepada para korban pedangmu yang tajam, kalau mereka masih bisa dibujuk untuk kembali ke jalan yang baik itu adalah sangat baik. Sebisa-bisanya kita harus menghindari sesuatu pembunuhan tanpa memberi kesempatan kepada si jahat untuk kembali menjadi orang baik-baik. Li Chong Bun merah selembar mukanya, ia jengah mendengar kata-katanya Teng Goan yang tajam menusuk akan tetapi adalah suatu nasihat yang baik sekali untuk ia gunakan sebagai pegangan dalam mengumbar napsunya membunuh. Sementara itu Teng Goan alia Tiat Boktai Sulantes berpaling pada Bu Hwe Ehwesio dan menanyakan bagaimana pikirannya sekarang siapa telah menjawab. Rasa sakit di lenganku yang kutung setelah mendapat obatmu sudah jadi sembuh. Kini aku rasanya tidak mempunyai keinginan apa-apa, rasanya pikiranku kosong. Hahaha, Taisu, Teng Goan berkata pula. Meskipun kita hidup menjadi seabad, toh akhirnya kita akan menemui hari akhir kita. Lihatlah itu Raja, Perdana Menteri, Puteri Elok Jelita, dan semua pendekar rulung, semua tidak dapat mengecap penghidupannya yang kekal, akhirnya mereka akan menemui ajalnya dan masuk ke lubang kubur. Kita manusia, apa yang diharap dan diburu? Semuanya itu kosong. Tidak ada ketenangan dan ketenteraman hati selama kita terlibat dalam suasana keruh oleh kejahatan dan perbuatan sewenang-wenang maka itu paling baik kita menyepi di pegunungan. Jauh dari napsu serakah, jauh dari segala gangguan, kita dapat menikmati pemandangan alam dengan penuh girang dan bahagia, sementara kita menantikan waktu untuk dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah marilah ikut aku jalan-jalan ke Hengsan. Sebaiknya kau menemani aku mengasingkan diri. Di sini sudah bukan tempatmu lagi. Setelah berkata, Tiat Bok Taisu telah menarik tangannya Bu Hwe Eh Was Hieu. Dalam sekejapan saja orang berilmu itu telah menghilang di dalam rimba yang lebat setelah mengulapkan tangannya pada Boyang Kang dan Lee Chong Bun sebagai tanda pamitan. Lee Chong Bun melihat Tiat Bok Taisu dengan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa begitu gesit menghilang di dalam rimba diam-diam mengagumi orang punya kepandayan yang tinggi. Tadinya ia anggap orang yang paling tertinggi kepandayannya tidak tahu orang lain lebih tinggi daripadanya. Ia menghela nafas sendiri pikirnya kepandayan itu betul-betul susah diukur dan dibuat sombong. Boyang Kang mendengar bicaranya Tiat Bok Taisu tadi merasa cemas dalam hatinya karena Seng Su Heng itu tahun depan tak dapat membantu padanya. Sedangkan ia justru ia ada memerlukan bantuan untuk menghadapi jago-jago seleng C.E. Setelah bengong sekian lamanya ia lalu mencabut pedangnya yang menancap di tanah. Berdua lalu mengubur mayatnya Antoahe dan kawannya dengan hati duka. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu jalan ke pinggir telaga merah. Selama berjalan, Boyang Kang tidak berkata apa-apa. Pikirannya dibikin gegetun oleh pengalamannya yang saban-saban terhindar dari bahaya maut. Coba barusan kalau tidak ada Su Hengnya yang turun tangan menolong, entah bagaimana dengan dirinya? Tentu sudah hancur berkeping-keping menjadi korbannya bom api dari si kalajengking Fokunpeng. Sementara menanti waktunya bertempur di gunung Cui Tiok San, tiba-tiba kini ia tidak tahu harus menuju kemana. Li Chong Bun yang melihat pamannya membisu seperti memikirkan jalan buntu telah berkata dengan tertawa. Boyang Su Siok, pada waktu Se Bun Pa meninggal dunia bukankah dia memesan supaya kita suka damai pada Kho Cheng Chu di lausan Se Bun Cheng yang telah membunuh haditnya. Nah sekarang kita lebih baik pergi ke sana. Pertama kita mencari Kho Cheng Chu, menyampaikan permintaannya Se Bun Pa. Kedua, kita bisa sekalian mampir pada Tau Pang Tot yang di Butong San juga kita boleh mencari Tau Peng si pendekar pedang Tian Liyong. Mereka itu ada semuanya berjanji Tau Muka dalam pertempuran kita di Seleng C.E. akan memberikan bantuannya. Jangan ada mereka mempunyai kemampuan silat tinggi, asal saja dapat bantu semangat saja kepada kita, bukankah itu ada baik? Boyang Cheng seperti sadar dari impiannya ketika mendengar bicaranya Seng Keponakan. Ia angguk-anggukan kepalanya, mari kita pergi ke sana katanya. Mereka lalu bikin perjalanan ke Provinsi Anhui. Ketika mereka sampai di lausan tempatnya Kho Cheng telah disambut oleh tuan rumah dengan kegirangan. Kho Cheng yang masih dalam kedukaan karena kematiannya Seng Adi telah ditamat oleh Tau Peng sahabatnya yang paling dekat untuk bantu menghiburnya. Maka paman dan Keponakan itu tidak usah mencari-cari Tau Peng lagi sebab kebetulan ia masih berada di tumahnya Kho Cheng. Berempat berkumpul dengan sangat gembira. Masing-masing telah membicarakan perjalanannya selama berpisah. Saat telah lama mereka bicara Boyang Kang lalu timbulkan urusannya Seng Kho Cheng minta didamaikan urusannya Seng Kho Cheng. Tidak dinyana mendengar bicaranya Boyang Kang, jago dari gunung Losan itu telah tertawa bergelak-gelak. Ya Boyang Kang, katanya setelah menghabiskan tertawanya. Soal Adi aku itu tidak perlu diusik-usik lagi, aku sudah cukup mengerti. Seperti itu si iblis beracun yang sangat ganas kejam, dalam kesadarannya sudah bisa berbalik menjadi orang baik-baik. Keponakannya juga tentu begitu adanya. Kalian benar, mereka paman dan Keponakan itu dapat menjadi orang baik-baik. Tapi aku juga tidak akan mengingat lagi soal kematian adikku. Boyang Kang mendengar bicaranya Kho Cheng bisa tahu halnya sebonpa yang telah insyaf dari orang jahat berubah menjadi orang baik. Ia ingat betul ketika sebonpa minum racun dan mengaku dosanya, tidak ada lain orang kecuali dirinya dan Li Chong Bun yang menghadapinya. Maka dalam harannya ia menanya pada Kho Ching Kher bagaimana ia dapat tahu bahwa sebonpa telah berbalik menjadi orang baik-baik. Soalnya ada sederhana saja, jawab tuan rumah. Pada bulan yang lalu ada seorang huwesyo berlengan satu datang ke sini. Ketika bertemu muka aku mengenali wajahnya, akan tetapi lupa di mana pernah bertemu dengannya. Akhirnya dia yang memperkenalkan namanya bahwa dia adalah sebonceng yang dengan si marti lemas telah membuat onar delasan dan membunuh adikku. Saat itu bukan main kagetku lantas aku mencabut pedang dan lantas menerjang serta membunuh padanya untuk membalas sakit hati atas kematian adikku. Tapi dia telah goyang-goyang tangannya supaya aku jangan terburu napsu dan minta aku mendengar dulu apa yang dia mau ceritakan. Aku terpaksa bersabar, dia menerangkan bahwa pamannya sebonpa telah mengubah mukanya menjadi lem tiamgie dan menolong dia dari kemurkaan orang banyak waktu. Menewaskan adikku yaitu dengan jalan berpura-pura menotok jalan darahnya yang berbahaya. Sejak itu sebonceng telah berdiam dalam rumah batu di puncak Cip Cui Hong. Dia tahu apa yang pamannya bicarakan dengan kalian berdua. Sebonpa amat percaya dan mengagumi perbuatan-perbuatan mulia dari kalian berdua, maka dia telah membuka rahasia dirinya dengan tidak sungkan lagi. Aku tidak melihat ada sebonceng memotong boyangkeng dengan keheran-heranan. Bo yang ke, meneruskan koceng. Itulah karena sebonceng berada di luar rumah mencuri dengar pembicaraan. Dia tahu pamannya ada minta perantaraan kalian berdua untuk mendamaikan denganku pada sebonceng itu maka ia datang terlebih dahulu dari kalian. Dia minta ampun, untuk kesalahannya itu bersedia menerima hukuman jikalau aku masih penasaran dan tidak suka mengempuninya. Habis paman telah memberi ampun kepadanya nyeletuk Lichong Bu. Koceng tertawa. Dia kata bahwa dia sudah masuk menjadi orang beribadat untuk menebus dosanya. Aku lihat memang benar air mukanya berubah menjadi sabar, maka setelah aku menghela nafas aku telah menyatakan menghapuskan segala dendaman. Mendengar putusanku dia tidak mengucapkan. Terima kasih, dia hanya merangkap kedua tangannya di dada dan berdoa omit suhut lantas dia minta aku antarkan untuk menengok pada kuburannya adikku. Di depan kuburan dia kemak kemik seperti yang berdoa untuk beberapa lamanya. Pada saat dia hendak berlalu, aku menanyakan tempat tinggalnya kini dan dia mengatakan bahwa dia masih tetap tinggal di puncak Kiyu Ho Asan. Di sana dia menjalankan ibadah sebagai Hweshyo sampai dia mati katanya dia tidak akan pindah dari tempatnya itu. Ceritanya Koceng telah membuat Boyang Kang dan Lichong Bun sekarang terang akan duduknya urusan dan merasa puas. Kemudian mereka telah merundingkan tentang rencana pertempuran di Gunung Cui Tiok Sananti. Mereka mengerti bahwa dalam sileng CE ada jago-jago kuat seperti Song Sam Cheng, Fokun Peng dan Ho Cheng Bu, bahkan belakangan mendapat bantuan Ouyang Ti yang cerdik dan ilmu silatnya sangat lihai. Lantaran mana, meski merasa bahwa pihaknya sendiri juga terdiri dari bukan orang-orang sembarangan, tetapi untuk menyerbu begitu saja ke sana mereka masih ragu-ragu untuk memperoleh kemenangan. Mereka setuju, selama beberapa bulan belum sampai pada waktunya pertemuan itu berlatih dengan giat, memperhebat kepandainya masing-masing, supaya pada waktunya dipakai, kepandainya itu dapat digunakan dengan leluasa. Kalau Boyang Cheng dan kawan-kawan hendak berlatih dan memperkuat diri, ternyata di pihaknya sileng CE juga telah diatur persiapan yang hebat. Di bawah pimpinannya Ouyang Ti yang cerdik dan hebat ilmu silatnya, sileng CE telah mengalami perubahan besar-besaran hingga kawanan penjahat itu bukan main girangnya. Sang Sam Cheng tidak henti-hentinya mengumpak-umpak kecerdikannya Ouyang Ti. Bahkan telah menawarkan pangkat lengcu dari tangsi naga yang lowong, tapi Ouyang Ti telah menolak kedudukan mulia itu. Ia usul supaya kedudukan kepada Ho Cheng Bu, seorang yang sudah banyak jasanya untuk sileng CE dan juga orang si Ho itu merupakan orang lama. Dua saudara li yang dikirimkan ke Provinsi Ouyang dan Qiyang Si untuk mengundang dua jago kuat dalam rimba persilatan kebetulan telah sampai dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Song Sam Cheng. Cocok dengan dugaannya Boyang Cheng. Si lutung sakti Tian Tianhian telah menolak mentah-mentah undangannya Song Sam Cheng. Sedangkan si rasai glenitfo Sam Jun di gunung Kaulosan dalam Provinsi Kiyang Si, benar saja seperti dugaannya Boyang Cheng bahwa ia telah menerima baik undangan itu. Dan terus berangkat meninggalkan tempatnya untuk menghamba pada si Leng Che. Song Sam Cheng yang terus memujuk Ouyang Ti supaya menerima jabatan lengcu dari tangsi naga, telah ditolak oleh orang si Ouyang itu, maka kedudukan itu akhirnya diberikan kepada Ho Cheng Bu, sedangkan lowongan dari tangsi burung hang diberikan kepada si rasai glenitfo Sam Jun. Jabatan penting sebagai penasehat umum telah diterima baik oleh Ho Yang Ti. Jadi dalam segala urusan penting dan rahasia, harus Song Sam Cheng berunding dulu dengan Ho Yang Ti sebelum mengambil keputusan. Ho Cheng Bu dari pangkat Hyo Chu dari tangsi Garuda telah naik pangkat tinggi menjadi lengcu dari tangsi naga. Namun itu dari sebab pertolongannya Ouyang Ti. Maka ia sangat berterima kasih sekali kepada Ouyang Ti. Selanjutnya mereka menjadi sahabat karib. Ouyang Ti sebagai penasehat umum telah mengajukan usulnya supaya dalam si Leng Che diadakan perubahan besar-besaran jika mau menjegoi di kalangan rimba persilatan. Untuk mencapai maksud itu bukan saja diadakan penguatan di sebelah dalam, tapi juga di luaran harus bisa merebut simpati rakyat. Suatu undang-undang keras harus dibuat ialah siapa-siapa yang melanggar undang-undang keras harus dihukum sebagaimana layaknya. Ini untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh anak buah si Leng Che yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang sudah dibenci oleh kalangan Kang Ou harus diberhentikan. Dengan perubahan yang demikian hebat pasti ada harapan si Leng Che akan merebut lagi simpatinya rakyat dan dapat hidup makmur tanpa dapat gangguan dari orang-orang gagah yang menentang kejahatan. Song Sam Cheng sudah percaya betul 100% kepada Aoyang Ti, maka dengan sangat girang ia terima baik usulnya Aoyang Ti dan minta orang si Aoyang itu mengatur bagaimana baiknya. Tindakan segera dijalankan oleh Aoyang Ti yang sementara itu sudah mengatur jalan rahasia untuk masuk ke ruang tahanan. Telah melaporkan pada Song Sam Cheng hasil pekerjaannya. Ketua umum dari si Leng Che dengan diiringi oleh Aoyang Ti, Ho Cheng Bu dan lain-lainnya orang penting dalam markas si Leng Che telah melakukan peninjauan pada hasil pekerjaannya Aoyang Ti. Tapi memang benar hebat bikinannya Aoyang Ti karena orang bisa masuk tetapi tidak dapat keluar lagi dari jalan rahasia itu. Dibanding dengan ikinannya Song Sam Cheng tempoh hari, jauh bedanya hingga Song Sam Cheng tidak berhentinya memuji-muji atas kecerdikan otaknya Aoyang Ti. Kalau Aoyang Ti repot mengatur persiapan untuk menghadapi pertempuran besar sementara si kalajengking fokun pengenak. Enakan saja bermain asmara dengan si raseglanit fosemjun. Sejak gagal mendapatkan dirinya gan es unio, si burung hangkumala yang cantik jelita. Si kalahengking menjadi sangat cemas hatinya. Ia pusing kepala untuk dapat melepaskan rindunya pada seorang yang menarik hatinya. Banyak perempuan di dalam markasnya tidak ada yang menarik betul perhatiannya, hanya buat main-main saja dengan tidak mendapatkan kepuasan. Adalah ketika si raseglanit datang, benar-benar fokun peng jadi mabuk oleh kecantikannya fosemjun bermula berkenalan. Mereka dapat mengunjuk perasaan sungkan-sungkan dan masing-masing pada menjaga kehormatan diri. Akan tetapi setelah beberapa hari fosemjun dalam markas, segera juga timbul hubungan yang sangat akrab di antara mereka. Susah untuk mencari fokun peng di tangsi kalahengking, sebab boleh dikatakan setiap waktu ia tak dapat berpisah dengan si raseglanit. Ia selalu berada di tangsihong. Fosemjun selainnya mempunyai wajah yang cantik jelita, tubuhnya yang lemah gemulai menggeirahkan juga sangat ahli membakar hati korbannya. Tidak heran kalau si kalahengking sudah jadi mabuk betul-betul oleh suara merdu merayu dari si jelita fosemjun. Si garuda hitam song semcheng sebagai suhengnya si kalahengking bukan tidak tahu perbuatannya seng sute yang sudah tergila-gila begitu kepada si raseglanit, akan tetapi ia tidak bisa mencegah. Karena ia bukan saja sangat sayang kepat sutenya itu, juga ia merasa bahwa fokun peng berbuat demikian adalah untuk melampiaskan rindunya kepada Gansu Nyo yang gagal didapatnya. Sering ia menghela nafas sendirian memikirkan sutenya. Kini sudah dekat waktunya pertandingan besar dalam markas itu, tapi fokun peng masih enak-enakan saja seakan-akan ia melupakan kepada pernacnian dengan Boyong Kang itu. Di lain pihak, Boyong Kang telah memikirkan Biao Hoat Sinni gurunya Gansu Nyo. Katanya saja Niko tua itu adatnya ganjil dan aneh, tapi mengetahui bahwa muridnya telah dibuat sewenang-wenang oleh orang kelihatannya diam-diam saja, sama sekali tidak ada reaksinya. Pikir Boyong Kang, kalau orang tua itu mau bikin sudah begitu saja, terang dalam pertemuan bulan 3 tanggal 3 nanti, Biao Hoat Sinni tidak akan muncul. Ini sudah tentu berarti kurangnya seorang tokoh terkuat di pihaknya. Jalannya hari cepat sekali. Segera sudah 10 hari lagi saja pertemuan di Gunung Cui Tiok San Song Sam Cheng merasa girang bahwa pihaknya cukup kuat. Ia dapat memastikan pihaknya akan memperoleh kemenangan gilang-gemilang. Setelah pertemuan itu, selanjutnya sileng C.E. boleh mementangkan sayap dan menjagoi di kalangan rimba persilatan. Perubahan dalam sileng C.E. sudah diatur demikian rapih. Untuk membersihkan bahwa sileng C.E. sudah bersih maka rintangan-rintangan yang biasa diadakan oleh sileng C.E. untuk orang mencapai markas besar, kini sudah dihapuskan. Sejarak 10 li dari tempatnya markas di Gunung Cui Tiok San pada banyak tempat ditaruh orang untuk menyambut tamu-tamu atau lebih tepat dikatakan musuh-musuhnya. Di belakang gedung Song Sam Cheng yang luas lebar menghadapi jalan rahasia telah dibangun dua buah gubuk dan sebuah panggung berkelahi, Lui Tai. Setiap pagi dan sore Aoyang Ti dan Song Sam Cheng mengadakan pemeriksaan sendiri dengan teliti di sekitar tempat itu. Pada suatu pagi, tepat lagi empat hari pertemuan diadakan, Aoyang Ti dan Song Sam Cheng setelah mencuci muka lantas seperti melakukan pemeriksaan di tempat itu. Ini kali mereka menemui hal yang tidak diduga-duga matanya terbelalak ketika melihat pada tiang itu ada berkubar sepotong kertas, entah siapa yang menancapkan di situ. Dalam penasarannya, Song Sam Cheng segera anjot tubuhnya mengambil kertas itu. Ternyata kertas itu sepucuk surat yang menggambarkan perihal kedatangan musuh-musuhnya. Seketika itu wajahnya Song Sam Cheng telah berbah. Song Leng Chu, kau kenapa tanya Aoyang Ti tertawa melihat si Garuda hitam seperti yang merasa cemas hatinya. Aoyang Toako, kau bacalah surat ini jawabnya sambil menyerahkan surat tersebut. Surat itu berbunyi. Song Leng Chu, kau boleh bersiap-siap kedatangan Boyang Kang dan Lee Chong Bun. Selainnya membawa banyak kawan dari dunia persilatan, juga akan muncul si Garuda bersayap Hwe Shok Teng bersama Hwe Giyok Soan. Perlu Leng Chu ketahui juga bahwa Gansu Nyo dengan gurunya Biao Hoat Sinni dari Leng He tidak ketinggalan akan muncul dalam pertemuan. Entah siapa yang menulis surat itu karena tidak dibubungi tanda tangan. Bagaimanapun juga, Song Sam Cheng merasa tergetar hatinya melihat di antaranya yang datang adalah Biao Hoat Sinni dari Leng He. Itu Niko tua yang sangat susah diajak urusan dan kepandainya justru yang paling tinggi lihai di antara yang disebut dalam surat tersebut. Ia belum mendapat kabar tentang gurunya Tian Leng Xiang Khoai, apakah dua orang itu akan datang membantunya. Gurunya berada di Gunung Kolekeng dalam Provinsi Hun Leng. Jaraknya sangat jauh sedang waktunya ada sangat mendesak, maka kalau mau mengabarkan pada mereka itu tak mungkin dapat ditempuh dengan mudah atau akan terlambat. Kini, keadaan sudah mendesak begitu rupa, apa daya? Setelah memikirkan sejenak Song Sam Cheng lantas unjuk ketawanya yang aneh. Dalam pikirannya sudah didapat suatu keputusan ialah jikalau terpaksa karena tak dapat menandingi musuh-musuhnya, ia akan ambil tindakan kejam yang tiada taranya. Kiranya hanya diketahui dirinya sendiri danau yang ti dalam suatu tempat rahasia telah disimpan obat pasang ialah semacam dinamit. Song Sam Cheng menanam barang-barang itu di tempat tetamu di sekitar panggung ilitai. Jadi jika seandainya obat pasang itu diledakan sekelompok tetamu itu yang akan menjadi korbannya. Sedang orang-orangnya sendiri, Xiang Xiang akan dibisiki untuk menyingkir dari bahaya yang maha dasyat itu. Dengan tidak ragu-ragu lagi maksud itu, setelah mendapat persetujuan O yang ti telah dikerjakan. Beberapa anak buahnya yang berjasa turut menanam secara rapi benda dasyat itu, bukannya satu persatu diberi hadiah, tapi sebaliknya satu demi satu telah dibunuh mati. Kekejaman dilakukan karena Song Sam Cheng khawatir kalau mereka dikasih hidup bisa membocorkan rahasia. Pada suatu sore, selagi O yang ti dengan Fokun Peng berunding tentang penyambutan tetamu, ada seorang anak buahnya yang melaporkan tentang datangnya dua Hyo Chui ala Tiao Hun dan Tiao Chian. Kedatangan mereka sungguh kebetulan sudah tentu ada sangat menggirangkan pada Fokun Peng dan teman-temannya karena saat itu ada dibutuhkan orang-orang kuat untuk menyambut tetamu atau lebih tepat musuh sileng CE. Seperti pembaca tentu masih ingat, dalam suatu pertandingan di Tang Si Naga atas anjurasi kalajengking Fokun Peng. Tiao Hun telah dikerjai ilmunya Li Chong Bun, ialah menggetarkan otot-otot dengan tenaga dalam yang hebat, sehingga Tiao Hun yang mau mencengkram dirinya Li Chong Bun dengan sepuluh kuku jarinya yang runcing dan beracun telah gagal, malah boleh dikata senjata makan tuan. Karena kuku-kukunya yang tajam telah melesak dalam jarinya sendiri. Sehingga Tiao Hun rubuh pingsan karena bekerjanya racun. Tiao Tian kemudian membawa saudaranya pulang menemui gurunya untuk berobat dan di sana mempertinggi pula ilmu silatnya untuk kemudian turun gunung berhambal lagi pada sileng CE. Sekalian hendak balas sakit hati untuk kerugian yang diderita oleh Tiao Hun. Dua orang si Tiao itu adalah saudara kembar dan terkenal dengan julukannya sebagai sepasang iblis karena kekejaman dan keganasannya terhadap korbannya. Ketika mereka menghadap Fokun Peng dengan suara ramah telah berkata, Sungguh kebetulan kedatangan kalian berdua, sebab tiga hari lagi adalah pertemuan di antara kita dengan musuh-musuh kita tempoh hari ialah Boyang Kang dan Li Chong Bun. Tiao Hio Chu tentu ingin membalas sakit hatinya untuk kerugian yang diderita tempoh hari dari Li Chong Bun bukan. Tiao Hun anggukan kepalanya, parasnya berubah bengis, hingga betul-betul merupakan satu iblis jahat jika orang melihat wajahnya saat itu. Memang begitu. Fou Leng Chu, jawab Tiao Hun. Kerugian yang menjadikan sepuluh jariku patah oleh Li Chong Bun, terang aku akan menuntut balas sampai berhasil. Seperti aku pernah mengatakan, aku belum merasa puas. Kalau belum melampiaskan dendam hatiku. Selama berada dengan buruku, aku sudah pelajari ilmu yang hebat, ialah yang dinamai. Jari Dewa. Sengaja dengan tergesa-gesa aku datang ke sini karena ingat pada tanggal 3 bulan 3 musuhku akan datang ke sini. Fou Kun pengminta lihat jari-jari Tiao Hun siapa tidak keberatan dan perlihatkan itu dengan bangga. Si Kala Jeng King lihat jari-jarinya Tiao Hun yang patah oleh getaran otot-otot Li Chong Bun, semua sudah diganti dengan jari-jari palsu yang berwarna kuning ke hijau-hijauan. Dalam jari-jari itu ada diisi racun yang jahat tiada taranya sebab kalau orang kena dicengkram oleh jari-jari itu, kontan jiwanya akan melayang tidak tahan lantaran bekerjanya racun. Si Kala Jeng King gam diam sangat girang. Pikirnya baik sekali kalau semua jari-jarinya yang terpatah itu diganti dengan jari-jari palsu dan diisi racun. Sebab ini berguna untuk menjatuhkan musuh. Menurut keterangannya Tiao Hun, selain jari-jari itu ada berbisa, juga ada simpan senjata gelap di antara jari-jari itu. Senjata mana ji kalau dilepas akan beterbangan hebat sekali menyerang musuh. Kalau musuh bukan jago yang benar-benar ulung, jangan harap bisa lolos dari senjata gelap yang lepas dari jari-jari itu. Terima kasih telah menonton!